dan putu-putisah bagaimana umat islam setelah nabi wabat sampai laburnya sahib buhori yang hampir 200 tahun dan masa ini gak pernah pakai sahib buhori karena sahib buhori belum ada inilah sekali lagi yang kemudian seluruh umat kemudian bagaimana merumuskan pahala magama apakah yang kultural atau yang kurita sekali lagi seperti ini menjadi perdebatan seluruh umat beragama termasuk islam bagaimana Muhammadiyah mempaham agama Muhammadiyah tentu bukan menggaruh sunnah tapi juga tidak menerima sunnah tanpa kritik maka sunnah yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah sunnah sohe'ah atau sunnah makbulah tetapi Muhammadiyah tidak akan memahami sunnah yang sohe'ah maupun yang makbulah dengan cara yang sempit tetapi bagaimana sunnah yang sohe'ah itu dipahami dengan cara yang luas dipahami dengan cara yang luas yang kedua dipahami dalam perspektif perkembangan zaman dan yang ketiga dipahami dalam perspektif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Muhammadiyah tidak akan terikat oleh suatu pendapat tertentu tetapi bagaimana rumusan itu dibangun oleh Muhammadiyah sendiri sesuai dengan tiga hal tadi makanya Muhammadiyah kurang habis mengikuti ulama salaf tetapi Muhammadiyah juga bukan salati karena Pak Muhammadiyah tidak hanya mengacu pada para salafus sholik tapi juga atau ulama salaf tapi juga para ulama holaf maka walaupun Muhammadiyah kembali kurang dan sunnah tapi ketika memahami tibu nabawi Muhammadiyah tidak mengandalkan pedang tapi perkembangan teknologi kesehatan maka lalu menghasilkan rumah sakit PKU Muhammadiyah kira-kira kalau Nabi sakit sekarang kira-kira Nabi itu ke bekam atau ke PKU jadi Nabi ke bekam atau PKU kira-kira itulah Muhammadiyah bagaimana kurang sunnah tapi dipahami dalam perspektif perkembangan zaman kurang sunnah dipahami dalam perspektif perkembangan teknologi maka tidak usah heran kalau Muhammadiyah menentukan satu salat satu Ramadan bukan dengan Rukyah tapi dengan kisah karena dalam pandangan Muhammadiyah kisah para ilmiah jauh lebih akurat dan lebih pasti dibanding dengan Rukyah bahkan bahkan mulia sampai berbeda ini masih sulit berapa derajat sebenarnya bulan dikategorikan sebetulnya dapat dilihat sehingga lalu perdebatan diantara kita sebenarnya apa pengetahuan tanggal 1 apakah bulan muncul atau bulan dapat dilihat sampai sekarang belum ketemu sehingga sekarang kita selalu berbeda dalam waktu tertentu bukan karena ini berbeda tapi sama-sama belum bisa merumuskan apa itu definisi tanggal 1 tanggal 1 hanya kempak di kalangan PNAS kalau di ulama sampai sekarang belum ketemu sehingga kemarin lalu ribut idulata hari Rabu atau hari Kamis keduanya ngaku sama-sama 10 Yuhija saya kebetulan di Tanah Suci banyak telpon banyak SNS Mata Sur biasanya yang sama dengan Arab itu Muhammadiyah kos aram beda maka saya jawab saya wukuh pada hari yang salah saya wukuh pada hari yang salah kenapa biar warga Muhammadiyah percaya diri seolah kok mau kehilangan kepercayaan diri siapa yang menjamin kalau benar gak ada yang benar hanya syariah apa syariahnya dul hijah sholat idul adhan mesti 10 julijah itu syariah gak ada beda pendapat idul fitri mesti satu syawal itu syariah gak ada beda pendapat puasa mesti satu romantun gak ada beda pendapat itulah syariah tapi tapi kapan satu romantun kapan satu syawal itu fikir maka yang satu hari rabu yang satu hari tabu keduanya anakku 10 julijah apa mungkin 10 julijah dua kali gak mungkin itu hanya dua kemungkinan benar salah satu atau salah kedua dua gak mungkin benar kedua-duanya benar salah satu atau salah kedua dua mana yang benar kok diorang ngerti nih karena bulan tidak bisa ngomong kan karena bulan tidak bisa ngomong ditambah pen rohnya kemenang itu bapak-bapak semua maksudnya karena ibu-ibu yang tahu persikapan datang tapi itulah yang terjadi bahwa saya hukum pada yang salah tapi itu istihah karena gak mungkin saya diharap kemudian ikut tanggal Republik Indonesia tetapi saya berkeyakinan Nabi telah meliariskan sekaligus salah itu harus istihah maka pahala satu jadi saya hukum pada yang salah tapi ikut istihah saya berkeyakinan saya dapat pahala satu Muhammadiyah benar pahalanya dua cuma mana yang benar mana yang salah sama-sama tidak tahu sama-sama tidak tahu nabi begitu 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 juga yang sholat hari kamis ternyata yang benar hari rabu minimal dapat pahala satu khusus gimana apa tersir saya pimpinan sahabat Muhammadiyah tapi juga kepala kantor sehingga hari rabu saya khotbah PCN hari kamis saya pamika sholat di kantor ya kita buahkan pahalanya tiga kita buahkan pahalanya tiga karena juga susah untuk dilumuskan tetapi yang perlu saya tegaskan adalah itulah paham adam syariah memang satu tidak ada perbedaan apapun terkait syariah tetapi syariah belum bisa dipahami kecuali syariah itu diturunkan pada level fikir maka pada level syariah Islam pasti sama tapi fikir susah untuk samankan ketika bismillahirrahmanirrahim itu syariah tapi ketika dengan menyebut nama Allah yang pengasih penyayang itu bukan syariah lagi itu fikir karena sudah merupakan pemaham pemaham pemahaman manusia terhadap syariah itulah fikir maka makam hatiah adalah fikir itu adalah fikir sehingga syariahnya sama pahamnya berbeda beda terima kasih Terima kasih.